Teman-teman, selamat datang di youtube channel saya Yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Angela Putri Permata Bukardi, biasa dipanggil elak Hari ini saya kembali lagi untuk menghibur kalian dengan sesuatu yang berbeda Nah, sesuai dengan judul, kalian bisa tahu saya akan menjelaskan 5 fakta unik dari anak borong Nah, siapa nih diantara kalian termasuk anak borong? Boleh dong komen di bawah dan siapa juga yang sudah penasaran? Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri buat yang merayakan Mohon maaf lahir dan datang Jangan lupa like video ini, komen, subscribe channel saya Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notification-nya Oh iya, jangan lupa untuk share ke semua anak borong So ya, kita langsung ke videonya Pertama, itu bukan anak borong Kalau misalnya mereka belum makan yang namanya ikan tembang Ikan tembang merupakan salah satu ciri khas dari kota borong Ikan tembang memiliki rasa yang berbeda Saya akan memberikan gambarnya disini Mengapa demikian? Sesuai yang saya dengar dan saya baca Pantai yang ada di borong Merupakan laut dalam Jadi, ikannya ukurannya lebih besar dan rasanya lebih senang Gitu tidak? Yaitu, pantai merupakan tempat kami merupakan selalah Nah, mengapa demikian? Karena, ya, kita kan sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 12 Terus, ada beberapa kelas atau beberapa sekolah Yang sorenya juga mereka harus datang Mengikuti les tambahan Nah, pasti otak kita itu kan dipenuhi oleh Pokoknya bisa menimbulkan kita itu rasa stres Dan ya, seperti itulah Saya rasa semua anak borong pasti pernah merasakan itu Nah, kenapa pantai? Biasanya kan, misalnya, kayak di luar kota gitu Pasti kalau misalnya bosan di sekolah Bosan dengan pelajaran Pasti mereka ke kafe, ke mal Terus jalan-jalan sama teman-temannya Hangout seperti itulah Tapi tidak dengan kami Kami lebih memilih ke pantai Dan syukur kepada Tuhan juga Di borong ini ada dua pantai yang sering kami kunjungi Yang pertama itu ada Dirmaga Yang kedua yaitu Cepiwatu Tak buat informasi Di borong tidak cuma ada pantai loh teman-teman Di borong juga ada gunung yaitu Wocondeki Tapi baru-baru juga kan ya Kalau misalnya kita pulang sekolah Naik gunung hanya untuk surhat Itu saya rasa Jadi kami memilih pantai sebagai tempat yang pas untuk kalian Untuk kami melepas lelah Untuk kami curhat Untuk kami ketawa bersama teman-teman Ya, yaitu Anak borong sudah bosan dengan namanya Jembatan Pelangi Ya, seperti yang kalian ketahui Jembatan Pelangi Ya, yang berwarna seperti Ada warna hijau Biru Orange Ungu Kuning Nah, jembatan ini tuh Ada di borong Nah, untuk anak borong nih Entah dia Pernah lewat Pernah foto Tapi tidak pernah di-upload Atau pernah di-upload Mereka tuh sudah bosan gitu Tapi kami tetap bangga Karena ada jembatan pelangi Jembatan pelangi Merupakan salah satu ciri kes Yang ada di borong Jadi kita harus syukuri Dan kita harus bangga Teman-teman Kebanyakan anak borong berkulit Savo matang Dan Savo matang-matang Mengapa demikian? Karena cuaca di borong itu Sangat-sangat panas Dia terletak Dekat Sangat dekat Dengan pesisir pantai Pantai Yang sudah saya bilang tadi Jadi Kebanyakan anak borong itu Pulang sekolahnya itu Jalan kaki Tapi tidak sedikit juga Yang menggunakan kendaraan Seperti motor Nah Itu kan Kita pulang sekolah Jam 12 Atau jam 1 Jam 2 gitu Nah Di saat itulah Matahari Terletak di atas Bener-bener Di atas kepala kita Yang menyebabkan Kulit kita tuh gosong Dan Warnanya Hitam Ya Tapi berkat Quarantine ini Kulit kita Lumayan lah ya Tetap sawo matang sih Sebenarnya Bindika Tunggal Ika Dimana Berbeda-beda Kita tetap Satu Benar kan? Oke Jadi kita harus tetap Bangga Gitu kan Buat anak borong Fakta kelima Yaitu Pentol goreng Merupakan Makanan Kesukaan Anak borong Ya benar sekali Pentol goreng Merupakan makanan Yang benar-benar Disukai oleh Anak borong Dan hampir Seluruh Anak borong Itu sudah pernah Makan Mencicipi Dan kenyang Dengan Pentol tersebut Jadi pentol goreng Guys Itu merupakan Makanan Yang benar-benar Enak banget Kalau misalnya Kita pulang Leh sore Kita lapar Kita langsung Cus Kebetulan juga Tempat Dan letak Jual Pentol goreng Itu Tidak jauh Dengan Lokasi sekolah Kita Jadi Dia cuma ada Di Kampung bugi Salah satu daerah Di kota borong Yang membuat Kita bisa Setiap saat Tapi karena Kita Sekolah Yang kan Gak siap Paling Istirahat Atau pulang Sekolah Dan pulang Leh sore So Benar-benar Kalian Yang dari luar Harus Coba Pentol goreng So ya guys Itu tadi Lima fakta Unik Dari Anak borong Nah Saya mau tanya Anak borong Yang lagi nonton Benar tidak Boleh komen Di bawah Dan Buat kalian Semua Tetap Stay at home Supaya Virusnya ini Pergi jauh-jauh Dari bumi Amin Sebelum saya mengakhiri videonya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Channel saya Dan jangan lupa juga Untuk nyalakan Notifikasinya Jangan lupa Untuk share Ke semua Teman-teman kalian Terlebih khusus Untuk anak borong Wajib nonton Ya